Belajar dari waktu saya masih main di Galatama Krama Yudha Tiga Berlian Dulu waktu pelatihnya Abdul Kadir Abdul Kadir kenapa waktu itu? Ya dia pinter buat suasana tim Nyaman, tenang Tapi di pertandingan semua 100% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami segenap tim Sportus Ini Mulainya gak usah pake doa Ini FD kita nih FD kita kacau nih Masa orang suruh berdoa dia bilang gak usah Lanjut Barah Bagian siapa tuh yang kita tiba-tiba ada doa tuh? Bagiannya Ini Habib Jafar Mulai dari Habib Jafar Dia doa-doa Tadi disuruh doa dia bilang gak usah Serang aja ya Dia ya tolong Urusnya udah suruh berdoa dulu Oke Sobat Sporti Kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik ini Mantap Yang melebihi dari Regista Melebihi dari Jebret TV Dan host-hostnya juga melebihi dari host-host di program itu Pengetahuan sepak bola kami lebih tinggi dari mereka semua itu Makin-makin ya Makin-makin ya Awun Rahman keluar Awun Rahman keluar Ya keluar Hei Bang Andres Marbun Kami kalau lebih pandit football Gak 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 Awang Awangku Pandit football Pandit dengan kita Ah kita Pak Mohd pakai jersey apa nih ngomong-ngomong nih Iya Ini saya pakai Ini menyambut Piala Dunia ya Oh bukan menyambut salah satu Partai warna ini biru ya Gak ada urusannya dengan itu Kenapa hubungkan ke partai Orang lagi demam Piala Dunia Suruh ke partai-partai anda demam politik sendiri aja anda PKS anda ya PKS ya Ini jersey dari Rios untuk edisi Piala Dunia Qatar ya Tapi ini kita parodi nih Parodi oh ya Piala Dunia Lain Ini Lambangnya Pocong ya bukan Piala Bukan Piala Pocong Piala Dunia Lain Astral 2022 Bukan Qatar Ini JPG bukan Jepang tapi Ini tulisannya di atas Biasanya kan asosiasi tuh Nah ini tulisannya Minta PNK dikasih JPG Desainer Desainer Foto-foto Iya Iya foto-foto Nah ini kalian bisa dapatkan Di e-commerce Rehors Iya Rehors Atau di cek aja infonya di sport77 Oficial Oficial di semua Platform Platform ya Di deskripsi juga ada Ini silahkan di klik Dibeli pilih tim kesukaan anda Karena ada macam-macam Bukan hanya JPG atau Ini apa Agar-agar powder Agar-agar powder Jadi Jerman dengan jenis lain Jepang dengan jenis lain Intinya adalah kita Memprotes Piala Dunia Qatar 2022 Karena Karena tidak ada sisi kemanusiaan Kepada para pemain Para pekerja stadion Yang korban jiwa Berapa banyak gitu Ya karena Denmark juga mengeluarkan Jersey khusus berwarna hitam Biar mereka tidak terlihat Di Piala Dunia katanya kan Kita juga mengeluarkan Parodinya Ketawa-ketawa aja Udah gak usah nonton Piala Dunia Eh jangan nonton 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 aja Tapi ya Yaudah Yaudah Kedatangan siapa nih Kedatangan salah satu Pelatih bertangan dingin Orang solo Orang solo Kalau kemarin kita mendatangkan Coach Coach Iwan Setiawan Iya Kali ini kita mendatangkan Pemilik persis solo Bukan Kak Esang Bukan Ini tetangkanya Kak aja sama Kak aja sama Kak aja sama Kak Iya kan Kak aja sama Satu gelar juara bersama Sriwijaya FC 2012 Wah makin ketahuan nih Mempromosikan Kalteng Putra ke Liga 1 Indonesia Betul Membawa Dewa United juga Promosi Betul sekali Inilah pelatih yang suka bercanda Yoi Yang Kalau apa tadi Kata pemain-pemain Kalau pilih line up Yaudah lah Kalian aja Kita tanya Kita tanya Iya Inilah dia Coach Kas Hartani Kuj Sangat banyak permintaan Untuk mendatangkan Kuj Kas Hartani Ke Sportcast ini Apalagi orang-orang Palembang tuh Orang kita galo Katanya berjasa sekali Untuk Masyarakat Palembang Katanya Padahal orang solo Yang berjasa buat Palembang Cuma Pak Jokowi Kok anda mau menyaingi Pak Jokowi nih Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu Akademinya ada di solo Soalnya Oh iya SSB ya SSB 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 Coach sehat Ya sehat Kenapa ya Keliat Coach Adem gitu Iya Karena sering ketawa Sering bercanda Emang dari dulu suka begitu Coach Ya dari saya inilah Jadi pemain Begitulah Sering bercanda juga Ini berarti yang tukang chaos Di pemain-pemain nih Maksudnya Ketika angkatan itu Supaya suasana enak Supaya suasana enak Suasana Senang gitu Maksudnya kita kan Waktu jadi pemain kan Tenaga Pikiran Capek kan Tanpa kita bercanda kan Capek itu terasa sekali Gitu Ya tapi Mending ini undang stand up komedia Daripada Ambil alih job-job kita ya Iya Itu kan tugas kita kan Membuat orang ketawa Di luar ini aja Di luar latihan Unang Sri Mulat Tapi apakah itu Coach Gara-gara santai gitu Dan pemain-pemain Menjadi nyaman itu Apakah itu menjadi Tips ketika Coach Membawa Sriwijaya FC Juara di 2012 Ya begitulah Jadi saya Bukannya di Sebelum ke Sriwijaya Kita Saya akan Di Sekayu Sisa itu Selama 3 tahun juga Untuk Deklatnya Pak Alek Nurdin Oke Yang diada di Musi Banyu Asin Oh iya di Musi Banyu Asin Oke Menjadi pelatih disitu ya Ya untuk Deklatnya Oh Ya saya mulai belajar Dari situ Dari anak-anak Yang gak bisa Supaya jadi bisa Bagaimana Fisikologisnya Supaya anak ini Terbukti Banyak pemain muncul Dari situ Termasuk Antoni Putro Dulu kan Bagas Adi Sekarang udah DM Itu Antoni Bukan yang itu Bukan Antoni itu Yang muter-muter itu Di band Bagas Adi Nugroho Ya itu juga Oh itu back chang gitu Bagas Adi Yogi Radian Yogi Radian Oh dari Deklat itu ya Ya dari Deklat Masih SMP saya Yang pegang Ya Mulai dari Saya beramal dari Belajar dari Deklat situ lah Oke Untuk jadi pelatih Supaya Tapi ketika disitu Kok sudah punya lisensi Untuk menjadi pelatih Saya udah punya sih Waktu itu Oke Oke Nah berarti berawal Dari Deklat ini Ya Kemudian Perjalanan selanjutnya Saya terus Naik ke Usia 21 Sriwijaya FJ Oh langsung dipanggil Sriwijaya FJ U21 Tahun berapa Kocok? 2010 Saya untuk Asisten Ivan Kuleb Oh Waktu 2010 2011 Ivan Asisten Ivan Kuleb kan sempat Ke Sriwijaya Abis dari Piala Asia Langgur Langgur Terus ke Sriwijaya Betul sekali Oh ilmunya Lumayan juga ya Iya Langsung dari Ivan Kuleb Apa yang bisa diambil dari Ivan Kuleb Ya semua Banyak lah Banyak ilmu dari Ivan Kuleb Termasuk Kedisiplinnya Kedisiplinan Kedisiplin ya Pada waktu itu Kedisiplin sekali Tapi Kuleb gak juara ya Di Sriwijaya Enggak Urutan kelima Urutan kelima Nah baru 2011 2012 Saya dituju Untuk jadi head coachnya Dan Dan juara Itu yang disebut Rezeki Rezeki Mau apapun Siapapun pelatihnya Kalau belum rezeki Juara Gak juara Gitu kan Iya kan Kita pengen tau Ini kita sedikit cerita-cerita Flashback ya Kus Ketika Sriwijaya FC juara Itu Pertama kali menentukan Komposisi pemain itu Gimana sih gue Setelah itu Komposisi lama Oke Pemain-pemain banyak lama Waktu Sama Ivan Kuleb Hmm Saya tinggal Nerusin aja Iya kan Kita meneruskan Kita Ini Oh Apa Rubahlah Cara-cara Ini Psikologis aja Saya mainnya Oke Karena semua Udah pemain hebat semua Psikologisnya Ya Psikologisnya Dirubah Berarti dengan Dari Ivan Kuleb Yang disiplin Tegang Iya Saya bikin santai Oke Oh gitu ya Karena saya tau Pemain itu Pemain hebat semua Sudah Termasuk Bonario Firman Redban Supardi Kayamba Asingnya juga Juppe Ini semua Bagus semua Itu Warobay udah cabut ya Warobay gak ada Udah cabut ya Gitu Jadi tinggal dirubah aja Jadi perubahannya Cuman itu aja Saya merubah ini Suasana Mengubah suasana Apa tujuannya Kuts Merubah suasana itu Saya pernah jadi pemain Meskipun Kita punya Apa Segalanya ya Baik fisik Teknik Maupun ini Kalau kita gak Merasa nyaman Itu gak akan Bisa Apa Bermain bagus gitu Ya kita udah Semua kan Fisik udah Dibekali Teknik Taktik Semua ada Tapi kita Kurang Kenyamanan Terlalu Seperti Tekan gitu Itu gak bisa Berkembang Menurut saya Makanya dari Pribadi saya sendiri Megang tim Harus saya ini Supaya Pemain itu Lepas Bisa berkembang Orang pertama yang Pemain pertama yang Coach Kasih tau bahwa Bakal menjalankan konsep ini Itu siapa Bahwa yaudah kita santai Kebersamaan Ya kita Dari inilah Dari tim Saya yang ini sendiri Oh Coach ngomong sendiri ke tim Kesemua seluruh pemain itu Dan mereka pada Nurut Coach Ya Jadi Dia nyaman kan Tapi di waktu Di pertandingan 100% Itu Coach Tuntut dari mereka Atau gimana Coach Misalnya Saya kasih Anda kenyamanan ya Anda boleh Santai Boleh kita ketawa-ketawa Tapi Awas aja Kalau di pertandingan Itu ditekan juga Atau gimana Ya pastinya Saya kasih tau Kalau kita Tetap Dengan apa Suasana yang enak Nyaman Ini ya kan Tapi di pertandingan Kita harus menang Semua Pemain Saya pikir Pengen main bagus Pengen menang Itu aja Jadi Jadi saya Saya nekankan Gak adalah Kita pemain Pengen kalah Setiap di pertandingan Apalagi lab Pasti dia akan Menunjukkan Penampilan terbaiknya Dan ingin Memenangkan Pertandingan Jadi moodnya Ke lapangan itu Datang ke pesta Iya Oh iya Udah Moodnya pesta Senang-senang Ini loh kostum terbaik Saya jadi skillnya Apa tekniknya Keluar semua ya Bukan datang ke medan perang Itu dapat dari mana Ilmu itu Saya yang pasti Belajar dari Waktu saya masih Main di Galatama Krama Yudha Tiga Berdian Dulu waktu pelatihnya Abdul Kadir Itu Abdul Kadir kenapa Waktu itu Ya Dia pinter Buat suasana tim Nyaman Tenang Tapi di pertandingan Semua 100% Itu ya Dan itu yang Koc bawa ke Sriwijaya Sriwijaya Sampai sekarang Saya bawa di Kalteng Saya bawa di Dewa Tapi kan Dibalik kebebasannya Itu Atau kenyamanannya Itu pasti ada Batasan-batasan Ya pasti Apa aja tuh Apa aja tuh Aturan yang Koc buat tuh Aturan Pasti ada Aturan Istilahnya Dari Anu ya Bama masuk Mes ya Ada mes Paling jam 10 lah Saya ingatkan Oh harus udah pulang Iya kan Nurut itu ya Iya kan Karena kita Ngasih Ininya Dengan enak Gitu loh Oke Apa Ngasih taunya Dengan enak Bukan Harus begini Terlambat Apa Denda ini Itu enggak 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 Saya bilang Kamu harus sadarlah Itu profesi kamu Harus jaga Jadi harus jaga Kondisi bagus Pasti penampilan terbaik Pasti ada Tapi itu dengar-dengar Koc misalnya jam 10 nih Tapi Kit Kayamba Gams itu jam 9 Udah ditutup Katanya kunci kamar ya Ya Kalau Kayamba Jam 9 Saya ini Udah tidur dia Tidur Pasti itu dia Jam 9 Ya Itu memang kebiasaan dia Memang dia disiplin itu Jaga kondisi Nah tapi masalahnya Pemain-pemain yang Otomatis punya Basic disiplin Akan tidak suka dong Dengan Cara Santainya Koc dong Karena berbeda Filosofis nih Ya Dia kan Masing-masing kan Ada aturannya juga Yang penting kan Jam 10 Terserah Dia bertidur Jam 9 Iya kan Yang penting Semua aturan ada Waktu kita Umpama Away Kita makan sama-sama Ya Harus sama-sama Jam ini tepat Tepat semua juga Tepat semua juga Padahal santai aja Yang penting Jamnya tepat Iya Cara Ngasih taunya Ke pemain Nah itu Saya penasaran Kalau pendekatan taktiknya Gimana Guds Waktu Sri WJFC itu Taktik Iya Kok ngasih taktik Ya pasti ada Kita mau Main lawan siapapun Pasti Itu ada Dan kita juga Udah analisis lah Istilahnya Kita pelajari Tim lawan Baru kita Buat praktek Untuk latihan Untuk antipasinya Bagaimana Kelemahan kita Kelebihan lawan Udah kita lihat Kita Bentuk Latihan Untuk menghadapi Lawan berikut Tapi pas Waktu Kuds Tiba di Sriwijaya nih Kan asisten dulu Berbeda filosofi Dikit lah Dengan Ivan Kolev Secara Psikologis Pemain Tapi secara Taktikal Apakah sama Beda Beda juga Tapi berarti Waktu jadi asisten Kuds Yaudah dia pelatih kepala Dia menentukan Cuma tetap Kasih masukkan aja Gitu ya Oke Nah bedanya Di apa Kuds Kalau Kolev Gimana Kuds gimana Ya Mungkin Kolev Ini kan Dari menit awal Selalu press Sampai Menit Sampai press atas ya Press atas sampai Babak pertama Babak kedua pun Sebegitu Jadi saya pelajari juga Iya kan Saya pelajari Saya sendiri sebagai pemain Saya gak sanggup juga Kalau Pressing Dari awal sampai Akhir Sampai Babak pertama pun Gak kuat juga Oh jadi itu yang Saya analisis Ini Kalau Kuds gimana Pas ketika Menjadi pelatih Ya saya punya Taktik sendiri Gitu Gue gak mau dikasih tau Apa Kuds waktu Sriwijaya Taktiknya Bocor dikit Waktu Sriwijaya Bukan sekarang Waktu Sriwijaya Kan Kalau dia press Saya Inilah Retreat di tengah Gak dari Menit awal Dipress Gak Jadi kapan kita Press Kapan kita Tunggu Itu aja Karena aku Sempet denger Dari pemain Sriwijaya FC Yang juara saat itu ya Nih lo Pan Gak tau gak Kalau Kasarta di ruang ganti Gimana gimana Nih ya Misalnya pilih pemain nih Ridwan di kanan Hilton Gams Terus Lim Jung Sik Punario Udah kan sebelas pemain yang pertama Terus ntar Mainnya Ah udahlah Main gimana kalian Orang kalian udah mau main Jago semua Memang Memang betul Kita sampai di levelnya gitu ya Memberikan kebebasan Jadi Memang sengaja Saya Memang Taktik sudah ada Saya bikin Supaya dia Ada Bercanda Supaya jangan terlalu tegang Sebelum Sebelum pertandingan Kayak ngadepin mau perang aja Saya bilang Ini main bola itu seni Saya bilang gitu Iya kan Ada musik Ada musik jazz Ada Ini kan Dandut Dandut Begitu kan Itu saya Filosofinya begitu Jadi Seni lah Terus itu Katanya malah Mikrin selebrasi katanya Udah sekarang kita pikir aja Selebrasinya Ntar mau gimana Saya yakin Dengan pemain Pernasih Wajaya Saat itu Dia pemain hebat Semua Saya bilang gitu Tinggal kita Pikirin aja Kita kalau Kul selebrasinya apa Kau bikin aja dulu Dan itu memotivasi juga ya Iya Memotivasi Kita situasi Ini gak jadi kayak Mau perang Iya kan Tetap Konsentrasi Tetap fokus Kita enjoy Kita ini Apalagi kalau Wah Ayo-ayo Cetak gol Biar kuts Pusap Saya waktu itu Memang Waktu itu sama Supardi itu Atau Hilton juga Hilton Kau bisa cetak Saya push up Ngasih motivasi aja Ke dia Oke bos Cetak gol langsung Lari ke band Semua tunjuk Supardi Supardi B kanan kan Supardi B kanan kan jarang Cetak gol Gak tau Cetak bener Ya tetap Pusap Jadi Jadi kita Komitmen kan Jadi motivasi Motivasi aja Jadi Supaya ini aja Bukan Apa ya lah Pengen sensasi Nggak Saya cuma ini Kebersamaan ya Kok bisa Saya tahu Kok minta berapa Pusap Oh ya Bener-bener ya Itu biasanya minta berapa Kok Supardi Kalau Ya minta Ini ya Pusap ya 30 ya Emang Sengaja siksa pelati juga Supardi Verman Ponar Kalau manggil saya Paduka juga Paduka 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 Iya Berjumpai Ini semua Manggilnya Paduka Nggak ngerti juga Jadi udah kayak teman ya Dengan pepain Saya memang Semua Saya ini Itulah Kalau semuanya Dibawa ke komedi Enjoy Dibawa ke komedi Semua masalah pelik Bisa Santa Ya sampai sekarang pun Saya dengan Stylenya begitu juga Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai deh Tapi kan kalau misalnya Misalnya di Sriwijaya lah Kita taruh Putsu waktu itu Belum terlalu Senior lah Waktunya belum terlalu tua ya Dalam umur ya ini ya Bukan pengalaman ya Ditambah pemain-pemain ini Ya bedanya tipis Jadi kalau mau dianggap teman Oke lah Tapi apakah itu Akan terbawa dengan Pemain muda Misalnya kayak Pemain-pemain di U20 Atau U21 lah Akan melakukan hal yang sama Saya kalau untuk U20 Dewa ini Nggak Saya enggak Kita tekankan Karena dia Mencetak pemain Untuk mencetak ke depannya Saya cerita Usia Dewa itu Bermaterikan Masih umurnya 18 Jadi susah juga ya Kalau kita memposisikan diri Seperti teman dia Nggak bisa Nggak bisa ya Nggak bisa Harus sebagai orang tua ya Ya Tetap kita ini kan Kasih tahu terus itu Jadi saya nggak bisa Seperti waktu pegang Bercanda-bercanda gitu-gitu Tetap bercanda Dengan sedikit Tapi Saya tuntut dengan Kerja kerasnya dia Oke Karena dia itu kan Fundamental itu Dan belum jadi siapa-siapa ya Belum jadi siapa-siapa Dan saya banyak Ngasih tahu Cara-cara disiplinnya Cara etitudenya Cara tanggung jawabnya Kedisiplinannya Oke Itu saya tuntut itu Ini bukan buat saya Buat mereka ya Buat mereka nanti ke depan Jadi pemain bola harus Punya etitud bagus Disiplin bagus Kerja keras Tanggung jawab Saya bilang gitu Itu mau pengen jadi Pemain bagus Jadi pendekatannya beda-beda Beda-beda Kalau di Sriwijaya Karena udah pada senior Pada senior Dan coach juga belum tua Belum tua kan Masih Umurnya masih Masih bisa jalan bareng Mengopi bareng Banyak timnas kan Ada si Ponaryo Firman Iya Pas bagus Pas mempunyai Iya kan Semar di Jubrianto Paket juara Iya kan Hilton Disitu ada Hilton Ada Jimmy Coyne Ada Skyamba Peri Rotin Sulu Semua Banyak pemain bintang semua Kita tinggal Udah pinter loh Udah hebat loh Isnan Ali ya Isnan ada Nggak ikut Nggak ikut ya Udah beres ya Udah selesai Yang RD kan Oh iya benar Tinggal saya Ini Maintenance aja Kondisinya Fisiknya Itu coach Waktu itu kolaborasi Sama Kayamba Gams ya Di sektor fisik Fiksik Kayamba yang bikin Fisiknya bagus Itu coach yang pilih Si Kayamba Waktu duet menjadi asisten Di bagian fisiknya Ya dari manajemen juga Kan langsung kita pilih juga Karena dia Basicnya juga Punya Basic fisik Dan dia masih kuat main Ngapain kita cari Pelatih fisik lain Ya Kayamba galak Apa kayak coach Ya Kayamba Disiplin memang Agak galak Beda Oh beda Beda Kalau saya Santai Tapi ya harus Saya kerja Tahu Kamu kerja 100% Atau 80% Tahu Saya gitu aja Karena saya juga Mantan pemain nih Oh iya Iya dong Jadi gak mungkin Bisa dibohongin gitu Kamu 100% Gak 100% Saya tahu Kita Santai Bisa Ketawa Tapi pelaksanaan Harus 100% Itu aja Terus kesulitannya Kan saat itu Dari ujung ke ujung Bintang semua tuh Ya Bahkan Ilham Jekes Semua pun Cadangan ketiga Atau keempat Bahkan saat itu ya Samsul Hayruddin Di tengah tuh Tengah Sulit juga tuh Nembus posisinya Fonario Firman Lim Junsi Itu gimana Akhirnya cara Memanage Pemain bintang Agar Ya tetap betah Di tim itu Yang penting Kita dikasih tahu Kita semua tim Kan milih yang terbaik lah Ya kalian bersaing lah Kalau memang kalah Bersaing sehat Gak kalah Ya tunggu dulu Semua pemain Gak mungkin bisa sehat terus Dia gak mungkin akumulasi Iya kan Jadi kalau Pas Pas dia gak bisa main Ya kamu ambillah Kau tunjukin itu Persaingan itu Iya kan Kan ada akumulasi Ada Cedera Cedera Iya benar Berarti pada layarnya 11 terbaik itu Murni di latihan ya Iya Siapa yang terbaik Kondisi yang terbaik Dan emang Firman Ponario saat itu Dan kita harus punya Ini juga Kapan Sapa yang Jadi super sub Ini Iya kan Yang pas jadi Super sub Sapa kita harus Siswanto waktu itu Oh siswanto Fisik lawan udah abis Dia masuk dari belakang Sampai depan Dia bawa sendiri Pasti dia masuk yang Kedua Iya betul Karena untuk super sub Yang itu Apalagi kalau ketinggalan Kita tahu Harus tahu Siswanto Diambil dari persekapas Waktu itu Iya Persekapas Zahrahan di tengah Kanan siswanto Kasan soleh Kasan soleh Tapi saat itu Menyangket tim ini Bakal juara gak Di 2012 Sriwijaya itu Saya yakin Karena semua Dari lini Depan Tengah Sampai Depan itu Dari belakang Tengah Depan itu Komplet semua Tapi target Dari manajemen Waktu itu Memang juara Targetnya Target juara Juara dipercayakan Kepada mantan Asisten pelatih Van Kolev ya Dan meneran Juara gitu Garis tangan bro Garis tangan Wah putus Sebetulnya Waktu itu Saya kaget juga Saya belum punya Pemikiran Untuk jadi head coach Waktu yang ditunjuk Untuk jadi head coach Di telpon Pak Endri Yainuddin Saya masih di Solo Ditunjuk langsung Mas Kas Jadi pelatih Sriwijaya Saya berpikir Saya belum punya Punya angen-angan Untuk jadi head coach Karena baru sekali Saya Asisten Iwan Kolev Tapi ya Saya siap Sudah siap Gitu aja Baru saya berpikir Iain dulu ya Kuncinya itu ada kesempatan Iakan dulu Kesempatannya Habis itu baru berpikir Baru berpikir Bener tuh Itu kunci sukses tuh Iya sampai sekarang Jangan sok-sok Nolak kesempatan Gitu-gitu kan Rezeki kan Iya bener Iya Itu aja Iya kan dulu Habis itu baru Kok saya iakan Tapi ngomong-ngomong tadi Garis tangan ya Garis tangan Coach ini Lumayan oke juga nih Karena Tahun 91 juga Coach Kasihar tadi adalah Anggota Masuk anggota SEA Games Yang memenangkan medali emas Saat itu coach ya Masuk tim Iya masuk tim Itu medali emas terakhir kita Dari situ Tim nasional senior Belum dapat Gelar apa-apa lagi tuh Sampai sekarang Sampai sekarang 91 Ada Bolkiah Cup Kalau waktu masih di Di Liga ya Liga sering lah Saya juara Oh di Liga juga Liga kan Waktu jadi pemain ya Iya jadi pemain Saya di Grama Yudha Tiga Belia Itu juara coach ya Juara ada tiga kali Terus di mana Di Arseto Solo Juara sekali Udah yang Liga Liga Indonesia Liga Indonesia Sering juara Jadi emang Emang Gelar tuh dari muda Udah Terus tim nas Terus kepanggil ya coach Banyak yang gak tau Mungkin posisi coach dulu apa coach Saya di nomor tujuh Sekarang ya Bentar lu coach Gelandang Kita tanya nomor tujuh Di mana juga Gelandang Enam bertahan Tujuh sentral No Tujuh apa David Beckham Sayap dong Kanan Sayap Oh tujuh Oh iya Tujuh Delapan apa Dia gak ngambil seri Kok jadi begini nih Saya kalau ambil Udah wajar langsung A Delapan gelandang Gelandang Oh iya Sepuluh tengah Iya Sembilan penyerang Sembilan penyerang Tujuh belas penyerang Tuh ini Coach Hart tadi main di tujuh Tujuh Saya berarti ya Iya Wah kencang berarti Makanya julukan saya Waktu masih main Siki Jang Siki Jang Ya Dibilang kemarin Sama coach Iwan juga Oh iya Siki Jang Lompat Larinya jungkit-jungkit Lompat-lompat Itu coach Gimana waktu itu Sembilan satu Tim Indonesia Berhasil Mengangkat Mendalui Mas Seagame Saat itu Kan pada kabur Tujuh main katanya Pelatihnya Polosin Waktu itu dilatih Anatoly Polosin Persiapan itu Mungkin dua tahun Tapi keluar masuk Maksudnya keluar masuk Itu kalau liganya libur Kita TC Untuk tim nasi itu Untuk Siki Jadi selama dua tahun itu Itu kenapa Pauin pada kabur coach Nah itu Latihannya Polosin Sangat keras Sangat keras Ya Jadi latihan sehari Tiga kali Kadang ada Waktu itu TC di Bandung pun Naik gunung lima kali Turun naik Turun naik Selama lima kali Tapi terbukti ya Prestasi ya Prestasi Pemainnya jadi juga ya Iya Jadi Saat itu Berarti memang Masing-masing sih Dengan polanya Ada yang sekeras itu Tapi pemainnya juga jadi Tapi kok kenapa Nggak ngambil Pola itu ya Padahal terbentuk Dari hal-hal Begitu Ivan Kolev Jadi asistennya Ivan keras Pemainnya Polosin Polosin keras Eropa Timur rata-rata kan Ya Kalau Polosin Memang keras Di lapangan Di luar dia Santai aja Pemain Mau apa Mau apa Yang penting tanggung jawab Di latihan Di hajar Di hajar Di latihan Piksan-piksan Iya Jadi setidak ini Di istilahnya Sampai Apa Kita di luar Ini pasti Ini harus begini Harus begini Tidak Tapi pokoknya kuat Harus kuat di latihan Pokoknya kalau udah di lapangan Udah nggak mau tahu dia Rocky kuat nggak Kocok waktu itu Rocky ikut Kuat dia Kuat Rocky Peri Sandria Widodo Iya semua kuat Waktu itu yang Nggak kuat Si Chaya Hartona Sama Fahri Hussaini Mundur dia Capek guys Capek Mau Koc Fahri Iya Koc Fahri kan Fahri Hussaini Koc kan Iya Kenapa Berarti Koc Fahri Nggak ngangkat Ini ya Vela Oh Koc ada Itu sampai sekarang Katanya bonusnya masih Masih ngalir Apa Bonus Sampai 100 ribu Sampai sekarang Sampai sekarang Dapat itu bonus Di transfer Tiap bulan Tiap bulan Oh iya Gila dari sebulan satu Semua itu pemain squad itu Iya Polosin Polosin Nggak tau Nggak tau Mungkin nggak Polosin Semur hidup 100 ribu Iya Kenapa maksudnya Nggak 300 Kayak apa Nggak ada Dari 11 Itu sampai sekarang 100 Zaman dulu 100 gede kan Gede Sekarang nggak ada Sampai 100 Iya Di atas 98 Udah nggak Jadi maksudnya Gede nggak tau juga Kok bisa Eh Ada namanya Inflasi Tolong Pemerintah ya Kalau dulu 100 ribu Bukan berarti Sekarang juga 100 ribu Kan ada perbedaan Sekarang Dulu masih gede Dulu masih gede Dulu gede banget lah 91 Batasnya 98 99 udah Harga naik Mulai masuk 2000an Udah beda tuh Nilai mata uangnya Tapi kan diapresiasi Sampai sekarang Masih apresiasinya Iya sih Tapi maksudnya Nilainya ini Ini kita bicara nilai ya Bukan mata uangnya Nilainya Udah beda tuh 32 tahun Iya Ya Allah 100 ribu Masih masuk kering-kering 32 tahun aja Baru 3 juta 200 Iya Iya dong Kalau 100 ribu Bener Iya kan 30 tahun 3 juta Iya Iya kan Iya Satu tahun Eh Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu tahun Itu apalagi sih Coach Selain bonus yang 100 ribu Apresiasinya saat itu 91 Dapet rumah gak Coach? Itu aja gaknya Rumah gak? Nggak ada Nggak ada 100 ribu aja Perbulan Lucu aja Waktunya kalau dulu Wajar banget Waktunya 100 ribu kan Lumayan itu apresiasinya Eh sekarang Berarti Coach di rumah Pialanya banyak ya Coach? Iya Piala dari liga-liga Waktu saya masih main Kan sering juara juga kan Waktu di liga Terus ada Saya ini apa Bawa karteng Iya Bawa dewa Masri Wijaya Terus di game Itu banyak lah Banyak Coach itu Itu mah impian Pemain syafak bola semua Iya Nah apa yang Coach Merasa belum Belum selesai nih Di Di Era-era Coach Dari sebagai pemain Maupun sebagai pelatih Kan banyak piala udah Iya Apalagi yang dicari Coach Iya Sementara Targetnya lah Targetnya sementara Saya ingin Melatih di liga satu Karena sementara Saya terkendala Masalah lesensi Ini sekarang B ya? Mudah-mudahan Saya ini Sekarang A ya Coach? November nanti Saya akan ikut APRO Oke Mungkin musim depan Mudah-mudahan saya Masih dipercaya dewa Untuk membawa dewa United Dan bisa bawa juara Oh sebentar sementara Berarti Ini dipecat Nah iya Gimana nih Persaingannya Bukan Gimana nih? Jadi Saya kalau masih ini Kalau dipakai Oh kalau masih dipakai di dewa Iya Berarti ini out kan? Karena masih Nelil kan Kan sekarang Saya masih di 20 Saudara-saudara Ada persaingan di dewa United Saudara-saudara Antara tim kepelatihah Iya kan sekarang kan Karena terkendala lesson kan? Coach sekarang masih A Berarti Tahun Bulan ini November APRO 21 21 ya Coach? Ya 21 Udah bisa bilang hati-hati sama Coach Niel November nanti Oh itu mudah-mudahan Niel Terus aja di dewa Tunggu kamera mati nih Tunggu kamera mati Pro AFC Pro AFC Kita doakan Coach Kita doakan Amin amin Semoga Biar bisa lihat Push up lagi di pinggir labah Iya aku kangen Itu tuh dulu kan Saya seneng gitu juga Jadi kan namanya hiburan gitu Iya sih Iya Iya Menyenangkan Iya Banyak orang kan Dulu itu saya ingat nih Kalau nonton Sriwijaya ya Jadi itu bukan karena Pengen sencasi Tidak Masalah push up Tidak Jadi waktu itu memang itu Saya supaya Pemain itu ada motivasi Orang gak Mungkin bisa bikin gol Gak bisa bikin gol Iya kan Seperti back kanan Iya Kan jarang sekali Bekanan Iya kan Iya Nah Tapi dulu nonton Sriwijaya tuh Uniknya lagi Adalah Ketika misalnya Orang cetak gol Hilton atau siapa lah Cetak gol Itu kan biasa kan Kamera ikutin pemain tuh Sampai selebrasi Sampai reply-nya Nah ini enggak Abis dicetak gol Lari langsung balik ke Band Lihat dulu pelatihnya Ngapain Memang itu sama Hilton Juga sama Kau berapa Ya cetak Kau cetak Saya pusat Ya gitu terus Supaya motivasi dia ada Betul Dan Hilton Hilton jadi salah satu Yang musim terbaiknya Di Indonesia Iya di Indonesia Itu sebelum ke Persib ya Ya sebelum Sebelum Abis itu ke Persib 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 lagi Iya Balik lagi Iya Nah dulu tuh masih bisa B ya Bisa ya Jadi pelatih ya Waktu itu masih B kayaknya Boleh ya Masih boleh ya Waktu itu Kayaknya ada duet deh Dengan orang yang punya Hilton Hilton Dia yang punya lisensi A A ya Waktu itu ya Bener A Saya masih B Jadi di daftarnya itu Coach yang sebagai asisten Tapi di lapangan Coach head coachnya Iya bener itu Iya saya ingat tuh Iya Nggak nonton Serius aja ya dia Sekarang nggak bisa lagi Sekarang nggak boleh ya Nggak boleh diakalin begitu Nggak bisa Buktinya saya juga nggak bisa Apa ini Kembali pulang kampung Persis Ya belum pernah Persis nawarin saya juga Selama ini Pak Kaisang Tolong nih Ini Wong Solo Pak Kaisang Ini gelarnya Bukan main-main loh Tapi gelarnya di kampung orang Jadi saya belum pernah juga Jadi selama pelatih Melatih di Solo Juga belum pernah Nih tolong orang Solo Kadang-kadang memang kita Nggak dihargai di kampung sendiri Iya Betul Kita dihargai di kampung orang Emang sih Bahat sampai batuk Iya kan Tapi itu semua mengalami gitu Semuanya mengalami gitu Tapi kok Kalau Seru ngelatih persis Solo Ada keinginan gitu Membelah kampung halaman sendiri Ya pastinya nanti Ada keinginan Orang Saya juga Lahir di Solo juga Orang tua apa Keluar ke Solo ya Semua Solo Asli Solo Solo Datang Panggilannya datang ntar Cuaranya disana Kak Kaisang suka nonton ini loh Oh iya Iya Saya belum pernah ketemu Pak Kaisang Iya makanya nonton ini Habis ini ditelepon siap-siap Kalau ditelepon Saya asisten Kalau ketemu Siapa Pak Griblannya sudah Di Logika Andrung Waktu ada All Star Oh iya Termasuk Ruli Jari Kais Robby Oh iya Waktu di Solo ada ini kan Itu pasti ketemu Ketemu Pak Wali Kota ya Ya Pak Kan yang ngurus adeknya Solo kan yang punya Tapi belum pernah kejubah Iya Nonton ini ya Saya jadi asisten ya Saya yang promosikan loh Ditarik Solo Liga 1 Saya ya Ini siksa pemain Asisten buat siksa pemain aja Saya yang jaga tuh di hotel coach Oh lewat jam 10 push up Pak Kaisang tolong Ini gelarnya udah Bukan main-main nih Juara 9-1 Juara Seriwi JFC Juara di Galatama Wah udah Pialanya udah banyak tuh CV udah Bisa ditaruh di Balai Kota juga Pialanya Balai Kota Solo Kuts tapi kan Target mungkin Menjadi Liga 1 gitu ya Tapi untuk jangka pendek nih Jangka pendek Saat ini gitu ya Apa Kuts? Ya saat ini saya Ini kan Pegang U20 nya Dewa Tujuannya apa tim ini nih? Apa yang harapan Kuts dari tim U20? Harapan saya dari usia 20 ini Nantinya ke depannya bisa untuk Ini ya Untuk Dewa yang senior lah Untuk Dewa yang senior Mudah-mudahan 1-2 tahun Dia udah bisa untuk Materi Dewa yang senior Kuts ngelihat Dewa yang senior Sekarang gimana Kuts? Kuts ada AC Berlian dan kawan-kawan Itu performanya sendiri Menurut Kuts gimana? Menurut saya Saya lihat terus juga Sangat bagus Progresnya bagus juga Ada kritik gak buat Kuts Niel Maisar gitu? Saya pikir gak ada Emang dia suka gitu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Jadi jelek CV saya CV saya kan jelek Saya tahu Kalau dia ada Kuts Niel kesini katanya Kuts Niel nih Aku menantumu katanya gitu Mending to the point kan? Mending to the point kan? Iya dong Mertua saya tuh Oh iya Iya Tapi waktu itu Itu lucu tau 2012 Waktu Kuts Kass juara di Sriwijaya Kuts Niel juara di Padang juga Iya di Padang IPL ISL kan? ISL Semen Padang sama Serwijaya Eh dulu Semen Padang namanya ya? IPL Semen Padang Bukan Padang United ya Semen Padang Ada Bandung United Sendrawasi Papua Sendrawasi Papua Sang Padang Wops Gitu-gitu Kuts juara disini Disini Kuts Niel Iya Kuts Niel Sekarang bergabung di Dewa United Dewa United ya Tapi kalau lisensi B Bisa jadi asisten dong ya? Apa? Asisten pelatih Sekarang A Eh sekarang A ya? Harus A Apa namanya Asisten pelatih? Iya Berarti sekarang bisa dong Jadi asisten sebenarnya? Iya Tetapi saya disuruh untuk Di usia ini akademi Gursa Akademi Dari Gursa Gursa Akademi Nah Kuts ada momen juga Kuts Kasar tadi ini di Kalteng Oh iya betul Kalteng dulu Bawa promosi gitu Terus tiba-tiba ada kabar Mau datangkan Diago Furlan dulu katanya Diago Furlan Iya kan? Iya memang ada Diago Furlan datang Ada obrolan tuh Diago Furlannya yang Kidman Dari Palembang Memang namanya Furlan Bukan pelatih Bukan pemain Bukan pemain dari Eropa itu Bukan Jadi Kidman dari Palembang Namanya Furlan Benar juga Benar ya Benar ya Eh itu Wong kita galau di bawah Dari Palembang Itu waktu itu bawa Kalteng promosi Bawa Bang Firman juga ya Gua Kenapa Gua bawa Bang Firman? Iya Saya pikir Firman kan Masih bisa main juga Saya pikir buat ladder Laddership Oh buat ngelid Ngelid si KH Yudo ya Coach Iya Itu Yudo tuh salah satu musim terbaiknya Yudo setelah Yudo Ripaldi Bawu Oh iya betul Ripaldi Bawu Iya Waktu itu Dendy Agustan Yang Itu mana Sleman dulu Ya Dendy ada Yudo saat itu potensinya Gimana Gua bisa jadi di jaman itu Sangat keluar gitu Iya Jadi Apa Dulu kayaknya posisian Antara winger atau striker Oh dia gak jelas posisinya Iya kurang jelas Jadi akhirnya Putsnya menetapkan striker Iya menetapkan striker Udah Karena dia punya lari kencang Dia punya syuting kencang Tapi kadang Syutingnya pas Kadang naik Gak jelas Tapi sampai masuk timnas loh Iya Dulu gitu Dia punya Kecepatan Dan punya syuting keras Bang Firman ngelit tuh Kadang-kadang main Kadang-kadang gak Dimainkannya saat-saat apa Bang Firman Dia main kadang Mungkin hampir 90 Kadang Sampai menit 70 Gitu Udah gak kuat kok Sudah Iya pasti kuat Tapi gampang hamstring Tapi Iya kan bekas cedera juga Kak Ketarik Udah kecapekan Ketarik Pokoknya sampai sekuatmu aja Saya bilang Berman gitu Kalau kuat Oh kalau gak kuat bilang Iya saya bilang Pokoknya main sampai kuatmu Gak kuat keluar Keluar Tapi coach kan Agak unik nih Ketika coach ada di Sriwijaya Itu Ada Kate Kayamba Yang merangkap sebagai asisten fisik Iya Sama pemain juga Di Kalteng ada Bang Firman Pemain juga Tapi merangkap asisten juga Iya Nah Itu kan jarang-sangat jarang terjadi ya Nah hubungan kerjanya Gimana tuh jadinya Yang pasti tetap Kalau ini Saya sebagai Di Firman Kayak Firman ya Untuk leadershipnya Untuk pemainnya Jadi memang ada tugas khusus Iya Dari saya Aku atur aja Pemain-pemain itu Oh tinggal bilang gitu ke Bang Firman Iya Waktu bertanding Dia udah ngerti tuh Udah ngerti Tapi taktik disamakan nih Samakan Maksudnya mereka juga ikut Iya ikut Taktiknya juga Kayamba juga gitu Iya sama lah Oke Nah tapi kan ada momen Kalau gini coach Misalnya pemain itu Lagi asik main Tapi karena perubahan taktik Dari head coach Akhirnya kan ada yang harus Dikorbankan Dikeluarkan Dan macam-macam Kan kadang pemain kesel tuh Sementara dia asisten pelatih Nah gimana tuh Redam yang gitu-gitu tuh Iya Kemarahan asisten Merangkap pemain ini Saya pikir waktu itu Kalau Kayamba kan Kondisinya fit terus Jarang kita ganti Ya Kalau Firman kan Waktu dikatang Kadang dia yang Hamstring sendiri Jadi harus dikanti kan Hamstring sendiri Hamstring sendiri Gak ada angin Gak ada hujan hamstring ya Iya Tapi paketan itu tuh Paketan Sriwijaya FC juara itu Yang akhirnya membawa juga Persib 2014 juara Iya Jadi ketika ke keluarga Juppe Iya Juppe Bang Firman Supadiridwan Itu paketnya Sriwijaya FC tuh Iya Iya memang Semua Pindah ke Persib semua Dan mereka memperagakan pola yang sama tuh Dengan coach ke keluargaan Tinggal di mes bareng-bareng Iya Gak ada yang di hotel Mereka tuh itu Iya Makanya kalau tanya kayak Jufrianto Bang Firman Wah coach Kasiharta dia mah Idola banget Idola banget Selalu bilang gitu dia Karena jatuhnya teman Jadinya Iya Tapi waktu di sesi latihan Gak ada yang bertanda Gak boleh Itu yang saya suka dari mereka Betul serius ya Serius Semua gak ada yang ini Dan ini satu pertanyaan Sebelum kita ke ultimating Kenapa coach Kasiharta Tadi suka bales-balesin komen Misalnya nih Ada komen Firman Utina lagi Posting gitu Pemain top idola Sepanjang usia Ntar Bang Firman jawab Wih pelatih Sepanjang hayat itu Itu apa Senang aja Apa gimana Itu kenapa sih Kus Ya saya seneng bercanda Jadi memang Bukan Firman aja Siapa aja Oh iya Sepemainan lain juga Ya maksudnya Termasuk Ricky Al-Hapsi yang Itu sama Jadi Seolah-olah Saya seneng Disitu gak usah Buat serius lah Iseng aja Jadi kan senang kan Itu Saya bilang kan Wah idola saya Sampai hari kiamat Iya kan Pelatih terbaik Sampai akhir hayat Gitu-gitu Ada satu pertanyaan nih Apa Sebelum ultimating ya Iya Waktu jaman coach Di Sriwijaya Kita tahu semua tim Di Indonesia itu Bagus-bagus Persibura Dengan skuadnya PES PES MS Itu udah degradasi belum ya Udah ya Ada dua-duanya degradasi Iya dua-duanya degradasi PSM PSM Makasa Persija Persija Bagus Persibandung juga skuadnya Waktu itu lumayan tuh Lumayan Iya kan Lumayan bagus-bagus tuh Tapi lawan terberat Menurut coach secara taktikal Tensi Secara tensi Secara yang Aduh sulit banget nih Saya kalahkan Itu tim apa Tim Persibura lah Waktu itu Karena tim itu udah Lama dan Dan dia kompak sekali Tapi di Ini sempat kalah juga Di Samsu kalah kan Iya Di Kopadi Samsu Ini terakhir kalah Tapi memang dia bagus Masih ada buas Masih ini Dan Apa Secara permainan juga ya Iya Permainannya Ini Arima juga bagus tuh Musum ini Bagus banget Bagus banget tuh Semua Kualitas Bagus-bagus Tapi Persibura ya Lawan terberat ya Kalau sekarang Lawan Persibura sekarang Ya sekarang Persibura Di Liga 2 Mau coach Jadi pelati Persibura Iya Mau aja Yang penting harga cocok Harga di Persibura Mas selalu cocok Mas mau pelati Coach Kalau ada tawaran Yang berbarengan Persi Solo Atau Persibura Pilih mana Kalau ada tawarannya Berbarengan Ya tergantung itu aja Dua-duanya Dua-duanya harganya cocok Dua-duanya harganya cocok Pilih yang mana Ya Kalau sama-sama ini Harganya cocok Ya pilih di Solo lah Masyarakat Popo Kecewa nih Kali ke rumah Oh iya Iya kan Kali harganya sama Tapi ingat coach Biasanya tidak dihargai Di kampung sendiri Mending di kampung orang coach Lebih disanjung coach Lebih disayang gitu kan Karena kan Tamu raja kan Kalau di kampung sendiri Allah Oh Solo Dewe Tengah daerah Tengah daerah Dewe Oh harganya naik Kulang Tapi akademi masih jalan coach Ya Jalan cuma Tengah sebeg-begap Karena saya kan Udah disinilah Oh udah di dewa ya Di dewa Dan keluarga Semua udah disini Fokusnya disini Di dewa aja Fokus di dewa aja Oke Kita sekarang ke Ultimate Team Ultimate Team Kita bahas pemain-pemain Banyak sekali Pemain-pemain yang punya memori Dengan Coach Kasahar tadi Tapi kita harus Pilih sebelas pemain Pemain yang pernah dilatih oleh Coach Kasahar tadi Sepanjang Coach Kasahar tadi Melatih Kita lihat formasinya Formasi 4-3-3 4-3-3 Oke Keeper Very routine dulu ya Keeper Very routine dulu Oke Di kanan Separdi Separdi Masih Rpujang Ya Tetap ya Disitu Di kiri Mahyadi Pagab Oh ini seringnya Oh ini seringnya Iya Yang kita tahu Iya Iya Oke Ini maksudnya apa ini Iya Yang pernah dilatih Yang pernah Iya Betul Kapan apa sih Thierry 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 kata sih Itu Ya Disitu ada Jimmy Coyne Jimmy Coyne Australia Ya Terus Ininya ada Ponario Ponario Astaman Firman Disitu ada Lim Jun Sik Lim Jun Sik AM Firman Itu AM Firman Mungkin Si Swan 2 RW Si Belum Belum M Ridwan M Ridwan Ini Triwijaya Banget Iya LW Di kiri Si ini Si Sifantong Oh Hilton gak nih Itu Kayamba 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 Satu Supersub Coach Satu Satu Siapa Supersub Setelnya ini Si Sifantongnya diganti Si Sifantong di Supersub Udah Triwijaya banget nih Diganti Hilton Sudah Supersubnya Si Sifantong Tim Juara Ini Tim Juara Iya Yang pernah saya lati Iya Pemain Kalteng Putra Gitu gak mau masuk Pemain Kalteng Gitu gak Gak mau Dimasukin Ini aja Yang pasti kan Yang pasti Yang pasti Pelatihnya Pelatih Kasar tadi Kasar tadi Pelatih saya sendiri Kasar tadi Kapten dari semuanya Siapa Ponario Memang Waktu itu Ponario kan Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Kuj Kalo Tia Rigatusi itu Posisi sebenernya Back kanan Atau back tengah Kuj Dia bisa Back kanan Di nomor Dua Bisa di nomor Ini Tiga Sama baiknya Sama ya Tia Rigatusi Paling ideal Dia ditaruh dimana Yang paling suka Kuj Ditaruh di nomor Ini Nomor tiga Oh back Tengah Ya Kenapa Kuj tidak memilih Samsul Bahri Khairuddin Waktu di Sriwijaya MC Sebagai pemain Samsul Mundur Dari Sriwijaya Makanya gak saya pilih Karena gak bertah Nama Kuj Sampai akhir ya Dia katanya Diminta PSM Waktu itu Oh diminta pulang ya Pulang Katanya rumahnya Diteror Habis-habisan Mau dibakar Jadi harus pulang ke Makassar Pulang ke Makassar Supar di Ridwan Di kanan Supar di Ridwan Di kanan Mahia di Hilton Ini kenapa Supar di Ridwan Tidak bisa terpisahkan Seakan tidak bisa Berpisah dia Itu Udah ini ya Kayak Jadi satu Itu berdua Paket ya Paket Udah saling mengerti juga ya Iya saling mengerti Iya Oke Ya inilah dia ya Ultimate Team Sriwijaya FK Yang pasti Yang pernah Serhat Betul Betul Daripada saya Milih-milih Yang belum saya latih Gak ngerti juga Betul Iya kan Betul Oke coach Itu tadi pertanyaan-pertanyaan Dari kita Selanjutnya itu Ada pertanyaan-pertanyaan Dari netizen Nah ini Ada netizen Kalteng Netizen Sriwijaya Netizen Lubuklingga Itu di bawah Di sudut di bawah Pemilik saham Yoi Nah ini kita Sudah kumpulkan Dalam SS Sobat Sporti Bertanya Ini pertanyaannya Coach Menurut coach Siapa pemain lokal kita Sekarang yang punya potensi Main abroad Dari Muhammad 99 Di luar Siapa yang punya potensi Untuk main di luar negeri Saya pikir Yang punya potensi besar Si Marcelino Marcelino Bagus banget Itu Iya betul Dia masih pemain muda Udah main di semua Kelompok umur Udah main bolanya Kelompok umur Semua senior Main senior pun Ini bagus Berarti coach Lumayan mengikuti juga ya Sepak kola nasional Termasuk Masih nonton coach Nonton Timnas ya Iya Oke Berikutnya Dari Abu Darda Siapa pemain paling berkesan Saat coach Juara bersama Sriwijaya FC Dan apa alasannya Nah ini satu pemain Kalau ditanya banyak pemain kan Dijawab semua kan Satu pemain yang paling berkesan Ketika coach ada di Sriwijaya Ya Firman Raja Gombal Kutina lah Raja Gombal Udah datang kesini juga dia Udah datang Raja Gombal Utina Firman Raja Gombal Utina Kenapa aku masih disebut Raja Gombal Manis ya mulutnya Manis mulutnya ya Jadi saya sama pemain-pemain Itu bercanda terus begini Jadi Udah ini Iya kan Oke Oke Coach Bang Firman sama Ponario Kalau di head to head Itu Lebih jago mana sih coach Iya Semua jago semua itu Gak ada lebih satu Iya Ponario sama Firman gitu Iya jago semua dia Memang Ada dari Ari Budi Underscore ID Siapa partner paling pas Selama jadi pemain bola Kelebihannya apa Nah Waktu jadi pemain Waktu saya jadi pemain Iya Partnernya paling oke lah Waktu itu saya sama Perry Sandria Sampai sedia Apa Topscore Di Piala Galatama Paling cocok itu ya Iya Sampai 35 goal kan Oh iya Kelebihannya apa Itu coach Kelebihannya Kelebihan Perry Dia semua kuat kan Dia punya shooting Punya heading Punya kecepatan Iya Di coach yang melayani Iya saya melayani Dari bola-bola crossingnya Sampai dia topscore kan Iya di Bandung Raya Dia juara waktu itu juga Iya Ketika era Liga Indonesia Dari Mas Eja 1933 Saya mau bertanya Apa yang terjadi Dengan Sriwijai FC Saat di Liga 2 Mas Eja Akhir kemarin Iya di Liga 2 Di Liga 2 waktu Kapan nih Waktu kapan nih Liga 2 nya nih Iya Apa yang terjadi Saya mau bertanya Apa yang terjadi dengan Sriwijai FC Saat di Liga 2 Iya Oh mungkin yang Tapi itu kan coach sudah enggak ya Saya 2019 mungkin Kita semifinal di Bali Oh itu apa yang terjadi Ya Belum rezekinya lah Kita udah sampai Sampai 4 besar Itu Liga 2 kan itu ya Kalah di ini Di semifinal Belum rezekinya aja Untuk lolos kembali Kita udah main bagus Kita semua ini Menekan terus Tapi kalau belum rezekinya Iya Nah ini terakhir nih Dari Patrick KW Si kuat bertabur bintang Sriwijai juara dulu Siapa yang dominan di locker room Ada Popon Firman Utina Kayamba Dan banyak lagi yang notabene nya leader Tapi yang paling leader siapa Ya disitu memang pertama leadernya di Ponario Popon Semua ini Istilahnya semua pemain Sekan lah Sama Ponario Ponario ya Firman gak bisa gombal tuh Kalau Ponario Gak bisa ya Gak bisa ya Iya Iya kesini juga gombal-gombal Gombal kan Udah datang kesini Bener kan makanya Namanya Firman Raja Gombal Raja Gombal Utina Coach Di Squad Sriwijai FC saat itu ya Yang juara ada Firman ada Ponario Ada teman-teman yang lain Iya Siapa yang menurut coach Punya potensi Untuk menjadi pelatih bagus Oh iya Disitu ini ya Mungkin Kayamba juga ini Bagus juga dia ini Kayamba Secara pemahaman taktik Ya Dia Taktik Fisik juga Bagus Kalau yang lokalnya Lokal mungkin Firman itu Firman Dia punya modal Firman Redband Oh M Redband M Redband Iya Punya jadi talenta Untuk pelatih bagus Berarti ada Akan ada momen Ridwan atau Firman Ketemu Coach Kasar tadi ya Di Liga ya Mudah-mudahan Tapi Tapi Itu bukan seru di lapangan Seru di band Saling ledek Mampus lo Apa lo itu Kita pun caranya main Pas main pun Bola deket saya Bercanda juga Oh kalau jadi lawan Bukan Mas jadi memain Bulannya ke segi saya Tanya Firman lah Tanya Firman pun Aryo Padahal saya di pinggir Di belatih Ambil Bercanda juga Oh pas mau ambil bola laut Gitu-gitu ya Masih bercanda Bisik-bisik Biasanya apa Bisiknya apa Biasa Itu Tuh lihat tuh Ada yang Pakai rock mini Saya bilang Astagfirullah Pelatih Tapi siap Misalnya 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 Momen itu Itu ada Coach Coach udah siap mengalahkan Bang Firman atau Bang Ponaryo Ya Udah pasti Yakin gak Coach bisa menang Melawan mereka Ya kita Nah inilah Semua kan pengen menang Pasti Tapi kalau mereka menang Misalnya Coach mau Apa Mau katain apa Halak duri ilmu saya Gitu-gitu ya Jadi saya Itu Main pun Seperti Cinta bercanda juga Ya Allah Masa orang Ambil bola laut Gitu Eh Ada Alia Cewis Gitu 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 Astagfirullah Tapi enak sih Punya pelatih Waktu itu kan Yang pakai rock mini Anidita 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 Oh Oh iya Anidita kan masih Host kan Oh di TV Iya kan Anidita Sering pakai Ini Pakai ini pendek kan Bila Lihat Terus mereka gimana Coach Lagi bertanding ya Pelatih kayak begini Memang Santai Tapi ini yang membuat Akhirnya laskarong gitu Galo Bisa Ini ya Bisa bahagia Juara Juara saat itu Udah Kita harus Suasana Betul Kita tetap Pengen cari menang Tapi moodnya Tapi moodnya Dibikin Rinsipnya kan Main bola Kita harus yang menang Iya betul Tapi kan pelatih Mencari cara bagaimana Si pemain itu bisa Mengeluarkan 100% Dengan bersenang-senang Di lapangan Di lapangan Senang Genjoy Tapi Udah The best Cocok gak kalau Papua Persipura Wah Semua senang Semua senang Ya tanya ini aja Tino Spay aja Oh iya Tipe pernah ya Di kartingnya Eh di Dewa Di Dewa kembali Kakak Tipe pernah Kakak Tipe yang bawa Dewa lolos Iya lolos ke Senang Tino Spay Iya Oh ke Persipura Senang banget ini Sumpah Sumpah senang banget Justru yang Tegang-tegang Yang keras-keras Keras itu yang Anak-anak malas Iya Karena kita juga Pernah lah Jadi Pemain kan Bagaimana Sukanya pemain apa Yang dicukai Pemain apa Saya juga Dari Kecil lah saya kan Main bola Main bola tau Simple aja Udah mikirnya Simple Santai Eh 100% Oke Kakak Rikardo Selampe sih Ini nanti kalau lu udah pro A Bawa ke Persipura Iya Ke Persipura Nanti Dan nanti mereka join Bikin rumah makan Wong Solo Bikin rumah makan Atau mebel Oke Kuts Kita terima kasih banyak Sudah hadir disini Kuts Makanya kita punya hadiah Buat Kuts Siap Nih Yang pertama ada F.U.T F.U.T Wihimata Dibacain Nih Saya baca sebentar Nih ada Empat Kas Hardiola Karena idolanya Pep Pep Guardiola Jelukannya Kas Hardiola 91 Emma Sigems 2012 Sriwijaya FC 10 kali push up 1970 Lahir di Surakarta 100 komen IG Komen Instagram Silahkan Kuts Di Tanda tangan Silahkan Nanti kita tempel Di bawah Di wajar ya Supaya Oh iya Duel Nanti kalau Salah satu dipecat Kita turunin Fotonya Nah Siap Wah luar biasa Di Tersitu Kuts Kesini Iya Wish Ganteng juga Kaha Kaha Kiai Hachi Wish Ini coach Oleh-oleh dari Rios Siapa tau Mau dipake buat Melatih atau Melaki olahraga Atau santai-santai Silahkan Dipake Bawa pulang Jangan dikasih Di firman Utina Ini Itu firman Kak saudara Firman Supadi Punar Ya Supaya Udah Rody Wito Sampai sekarang Kalau itu kumpul Udah Jadi kak saudara Oke Tapi mereka suka Ngasih-ngasih jersi Nggak ke coach Hasar Oh Firman Atau Pembagian dari Neck Pasti saya dikasih Oh pasti dikasih Iya Ridban Ini kan dapet tuh Iya Waktu itu Ada Neck ya Endorse Endorse Jadi begitu Dapet saya dikasih Kadang sepatu Kadang jaket Kenapa gak bawa Disini coach Kasih kita Kan udah Dari 2012 Gak apa-apa Koleksi kan Terima kasih banyak Sudah datang sini coach Terima kasih Sama-sama Tetap Enjoy Enjoy terus Hidup sekali harus enjoy Betul Habis itu meninggal Iya Betul Betul sih Bener sih Masa orang hidup terus Kan gak munggu Iya bener Hidup untuk senang Santa Relax ya Kalau hidup pasti harus kerja Gitu aja Temen-temen Temen-temen di Palembang Pasti kangen banget ya Pasti yakin Dan kita doakan juga Semoga cepat kembali Ke Liga 1 Saya Akan menunggu coach Push up lagi Di pinggir lapangan Di pinggir lapangan Semoga Tapi jangan duet Sama pemain lagi Asisten tiba-tiba Diambil dari pemain lagi Asisten selalu pemain Juppe-juppe Iya Sekarang juppe Saya tau tuh alasannya tuh Biar apa Biar apa gampang Alah udah kok harus Bocah-bocah Asiknya tuh Eh kok tanggung jawab ya Saya lepas tangan Bukannya saya senang Dan dia malah tanggung jawab Iya Lepas tanggung jawab Ke asisten pemain Pengamanan Pengamanan deh Eh kau ya Oh ini kena-kena Dapet hamka Oh enak banget Hamka atur semua Iya atur semua Oke Sehat-sehat yang paling penting ya Sehat terus Coach Dan semoga karirnya Dewa United juga bagus Iya Yang sama yang itu cepat Ini ya Cepat ganti Enggak Jangan Tetap Saya masih di 20 aja 20 aja Jangan merusak harmonisasi Tim Dewa United Ini pulang berantem nih Yang satu panggil Hanky Ardill Yang satu firmanuti Oke Dua-dua-dua Oke Vendimovu juga tapi Vendimovu Oh itu juga kemarin Oh iya Dewa Sampai Oh iya Vendimovu Oh iya sempat Itu kan anak kemasnya Coach Neil kan Iya Anak kemasnya Tapi ada Tinnus Paye Kakak Tiba Kakak Tiba Oke Kalau begitu Teman-teman semua Saya Mohd Olketiri Pamit Saya Ripan Pradipta Berikan tepuk tangan Untuk Coach Hakkas Hartani Thank you Oke Selamat-selamat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.